Intro Presiden Jokowi Dodo ingin presiden berikutnya mampu merealisasikan estafet harapannya sejak lama yakni mendorong Indonesia mencapai pertumbuhan ekonomi 7% pembangunan infrastruktur yang masif oleh Jokowi menjadi landasan untuk mewujudkan cita-cita itu menjelang akhir masa jabatannya, Jokowi mewujudkan salah satu ambisinya yakni kereta cepat Jakarta-Bandung yang kini bernama WUSH proyek mercusuarnya yang masih berjalan adalah pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur selain itu, Jokowi juga berambisi dalam mewujudkan berbagai cita-cita pembangunannya selama 2 dekade kepemimpinannya seperti menyelesaikan jalan tol sepanjang 2040 km, 16 bandara baru, hingga 36 bendungan namun, ada satu harapan lama yang belum kunjung terwujud memasuki masa kampanye pemilihan presiden atau Pilpres 2014 Jokowi yang saat itu menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta menyampaikan kegasan agar Indonesia mampu mencatatkan pertumbuhan ekonomi 7% ke depan, saya meyakini bahwa ekonomi kita bisa tumbuh di atas 7% dengan catatan iklim investasi beserta regulasinya itu betul-betul terbuka dan memberikan kesempatan untuk investor lokal bergerak menciptakan pertumbuhan ekonomi ujar Jokowi pada Juni 2014 namun, dengan penetapan agaran pendapatan dan belanja negara atau APBN 2024 yang memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 5,2% harapan Jokowi tidak dapat terwujud pada masa kepemimpinannya kepala negara meyakini bahwa hilirisasi sumber daya alam akan menjadi salah satu motor kuat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang luhur kemudian, infrastruktur yang dibangun secara intensif dan peningkatan layanan investasi akan menjadi magnet bagi para investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia International Monetary Fund atau IMF juga memberikan proyeksi yang sama seperti ADB atas pertumbuhan ekonomi Indonesia 2023 yakni 5,0% IMF merilis proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 2025 yang masih berada di kisaran 5% sementara itu Bank Dunia atau World Bank memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2023 di 4,9% Setelah itu, baru Indonesia mampu naik ke 5,0% pada 2024 dan 2025 The Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD justru memperkirakan pertumbuhan ekonomi tahun ini masih akan melambat hingga 4,7% Pertumbuhan ekonomi akan kembali meningkat pada 2024 setelah dampak pengatatan kebijakan moneter meredah dan ketidakpastian perekonomian imbas pilpres terlewati Berkaca dari berbagai proyeksi itu, tampaknya Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di atas 5% Apalagi, pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan terus berada pada tren 5% hingga tahun 2025 Mampukah presiden selanjutnya mewujudkan impian Jokowi? Terima kasih telah menonton!